Sahafi Naturnaja Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Nawainal ta'allum wa ta'alim Wa tathakur wa tathkir Wal ifada wal istifadah Wal naf'a wal intifa' Wal ifada wal istifadah Wal hash ala tamasuk bi kitab Allah Wa sunnati rasulih Wa dua'a ilal huda Wa dalala ala khair Ibtiqa'a wajhillah Wa mardatih wa thawabih Wa kurbih subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan yang lalu Terakhir pembahasan kita Membahas syarat-syarat wajib Kalau tidak salah Syarat-syarat wajib Sholat Yang sebenarnya di matan tidak ada Tapi di syarah ada Syarat-syarat wajib itu Makanya Di terjemahan ini Ditambah syarat-syarat wajib Yang tidak ada di matannya Karena memang penting mengetahui Syarat-syarat wajib sholat Kita sudah bahas itu Syarat-syarat wajib sholat Sekarang kita masuk ke Syarat-syarat sah sholat Seperti yang sudah kita bahas Di pertemuan yang lalu Syarat-syarat wajib Namanya juga syarat-syarat wajib Kalau belum memenuhi syarat itu Berarti belum wajib Namanya syarat-syarat wajib Berarti kalau belum memenuhi Syarat-syarat itu Dia belum wajib Syarat-syarat wajib sholat Tapi kalau syarat-syarat sah Sah kalau dia memenuhi syarat-syarat Sahnya sholat Kalau syarat-syarat wajib Kalau belum memenuhi syarat itu Dia belum wajib sholat Kalau syarat-syarat sah Berarti kalau belum memenuhi syarat itu Dia tidak sah sholatnya Tidak sah sholatnya Orang yang belum memenuhi syarat-syarat wajib Kalau dia memenuhi syarat-syarat sah sholat Ya sah sholatnya Sebaliknya Orang yang sudah memenuhi syarat-syarat wajib Tapi tidak memenuhi syarat-syarat sahnya sholat Ya tidak keterima sholatnya Tidak ada kaitannya itu syarat-syarat sah Sama syarat wajib Nah syarat-syaratnya sholat Syarat-syarat syarat syarat Syarat-syarat sahnya sholat itu ada delapan Disini disebutkan delapan Di beberapa kitab ada tambahan lagi Di antaranya tambahannya Islam dan Mumayis Disini tidak ada Di sebagian kitab Islam dan Mumayis itu Syarat wajib sholat Dan syarat sah sholat Syarat sah sholat Kalau Mumayis bukan syarat wajib Kalau syarat wajibnya balik Balik dengan Mumayis itu beda Kalau Mumayis itu Kita sudah pernah pelajari itu apa Makna Mumayis atau Tamyis Mumayis itu ketika Seseorang sudah Seorang anak sudah bisa Membedakan mana yang Manfaat buat dirinya Dan mana yang berbahaya buat dirinya Atau Pengertian yang lain Mumayis itu ketika Seorang anak sudah bisa Menjawab pertanyaan Sesuai dengan Pertanyaan itu Misalnya ditanya Siapa namamu? Dia jawab Nama saya Fulan Kamu sekolah di mana? Dia jawab Saya sekolah di Sekolah ini Ini berarti Mumayis Tapi kalau ditanya Siapa namamu? Saya umur sembilan Ini belum Mumayis Tanya apa? Jawabnya apa? Tidak sinkron Antara pertanyaan Dengan jawabannya Ini belum Mumayis Jadi ada beberapa penafsiran Memang Dan kita sudah pernah bahas Kemudian selanjutnya Yang tercantum Di dalam Kitab ini Yang pertama Syarat sahnya sholat Taharah Taharatul hadatai Suci dari dua hadat Ini sudah kita bahas Sudah ini Suci dari dua hadat ini Suci dari dua hadat Yaitu hadat kecil Dan hadat besar Menyucikannya dengan apa? Ya dengan dua alat Bersuci Dengan air Atau dengan Tanah Siapa yang Mendapati Salah satu Dari dua alat Bersuci itu Sedang dia Dalam keadaan Hadat Maka Tidak sah Sholatnya Sebelum dia Bersuci Menggunakan dua Alat Suci itu Kalau ada air Dia harus menggunakan air Kalau tidak ada air Ada tanah Ada Dia harus menggunakan Tanah untuk Bersuci Kalau ada salah satu Dari dua alat itu Kemudian dia Dalam keadaan hadat Lalu dia Mengerjakan sholat Tanpa Bersuci Menggunakan Salah satu Dari dua alat itu Maka sholatnya Tidak Sah Contohnya Tinggal di komplek Ini komplek saya Airnya mati terus Banyak pertanyaan Ya Allah Air mati ini Kita tayamum Boleh tidak? Lah ada kelam renang Di situ Tayamum dari mana? Tidak boleh Tidak sah Jadi akhirnya Kalau waktu sholat Berbondong-bondong Pergi kolam renang Tayamum semua Di situ Kalau ada air Ada air Airnya mati Maksudnya Di rumah Tidak menemukan air Tapi ada air Di dekat situ Ya dia wajib Wajib berwudhu Tidak boleh Bertayamum Kita sudah mempelajari Semua ini sebetulnya Di syarat-syarat Tayamum Cara berwudhu Cara tayamum Siapa yang belum Mendengarkan Bisa Menilik di rekamannya Nanti Di muara cinta Channel muara cinta Kita loncati Ini sudah kita bahas Nah kalau kita Tidak menemukan air Tidak menemukan Tanah Ini sudah kita bahas juga Padahal kita harus Bersuci ini Dari hadat kecil Atau dari hadat besar Tapi saya Tidak nemu air Tidak nemu tanah Apa yang harus saya lakukan? Sholat Menghormati Waktu Sudah Sholat apa adanya? Tidak ada air Umpamanya di pesawat Di pesawat Air tidak ada Umpama Sekarang di pesawat Ada airnya Tidak ada air Di pesawat Mau tayamum Tanah juga tidak ada Loh itu Di kursinya Kursinya bersih Dilap terus Sama para mugarinya Tidak ada debu Sama sekali Jadi saya mau tayamum Juga tidak bisa Terus bagaimana? Ya sudah Sholat apa adanya? Sholat Namanya Hormatan Menghormati waktu Nanti ketika turun Dari pesawat Dikodok Sholatnya Kalau turun dari pesawat Masih ada waktu Segera sholat Kalau turun dari pesawat Waktunya sudah habis Ya sudah berarti Sholatnya Dikodok Berdosa tidak? Tidak berdosa Makanya Sholat itu Tidak boleh ditinggal Sama sekali Walaupun Umpamanya Kita berada Di kendaraan Umpamanya Baju kita Tertimpa Najis Suci kita Dari hadat kecil Hadat besar Tapi baju kita Tertimpa Najis Saya cuma punya Baju satu ini Di perjalanan Mau berhenti Bis Tidak mungkin berhenti Buat nunggu saya Sholat Tidak mungkin ini Mau ganti baju Tidak ada baju Saya Bagaimana ini? Sebentar lagi Waktu duhur Hilang Sholat apa adanya? Allahu Akbar Dalam keadaan najis Boleh tidak? Boleh Sholat menghormati Waktu nanti Diganti Sholatnya Sholatnya diganti Nah kemudian Kita lanjutkan Sholat yang berikutnya Adalah Wattaharatu'anin najasah Suci dari hadat Kalau yang pertama Suci dari Najis Kalau yang pertama Suci dari dua Hadat Yang kedua ini Suci dari Najis Lain loh ya Najis dengan Hadat Kita sudah bahas ini Suci dari Najis Najis itu ada Tiga Kita sudah bahas Ada Mukhafafah 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 Mutawah Sitoh Apa itu Lihat yang belakang Nanti diulang terus Tidak maju-maju Ini pelajarannya Lihat Nanti dicek lagi Memang Belajar fikir ini Kita harus mengulang-ulang terus Kalau tidak diulang-ulang Hilang nanti ya Suci dari Suci dari Najis Pada Fithawbi Walbadani Walmakani Suci dari Najis Pada Pakaian Pakaiannya siapa ini Pakaiannya Pelaku Sholat Pakaian orang yang Sholat Pada Badan Orang yang Mengerjakan Sholat Dan pada Tempat Orang Mengerjakan Sholat Harus Suci dari Najis Kalau dia Sholat Pakaiannya Suci Badannya Suci Tempatnya Najis Tidak sah Tempatnya Suci Badannya Suci Pakaiannya Najis Tidak sah Pakaiannya Suci Tempatnya Suci Badannya Yang Najis Tidak sah Harus Tiga-tiganya Suci Dari Najis Sarat Ini ya Sarat-sahatnya Sholat Pertama Pakaian dulu Maksudnya Pakaian Suci Dari Najis Di dalam Pakaian Yang kita Kenakan Tidak ada Najisnya Dan Di setiap Di setiap Benda Yang kita Bawa Di sholat Tidak ada Najisnya Juga Dan Tidak Bersambung Dengan Najis Itu Maksudnya Pakaian Jadi Maksudnya Pakaian Itu Apa Maksudnya Pakaian Itu Bukan Pakaian Ini Maksudnya Pakaian Itu Adalah Segala Hal Yang Kita Bawa Pada Saat Kita Melakukan Sholat Yang Kita Pikul Yang Kita Bawa Itu Adalah Pakaian Umpama Ini Saya Mengenakan Pakaian Ini Pakaian Ini kan Saya Bawa Saya Kenakan Dalam Bahasa Arab Istilahnya Mahmul Mahmul Itu Yang Dikenakan Yang Dibawa Yang Dipikul Pakaian Ini kan Saya Pikul Saya Bawa Ini Maksudnya Nyantol Di badan Saya Ini Namanya Pakaian Kalau Di dalamnya Ada Najis Tidak Sah Sholat Saya Maksudnya Di kantong Ada Bangkai Tidak Sah Tidak Sah Karena Bangkai Itu Termasuk Bagian Dari Najis Oh Saya Pakai Kopiah Kopiah Itu Pakaian Karena Kopiah Itu Kamu Pikul Mbak 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 Bangkai Cicak Atau Bangkai Lalat Bangkai Lalat Suci Apa Bangkai Lalat Semua Bangkai Tidak Suci Semua Bangkai Itu Najis Kecuali Kalau Ya Umul Balak Misalnya Umpamanya Ada Wabah Wabah Terlalu Banyak Lalat Sehingga Kita Tidak Bisa Menghindari Lalat Dimana Ada Bangkai Lalat Sudah Itu Dimaafkan Tapi Kalau Itu Bukan Wabah Terhitung Bangkai Terhitung Bangkai Atau Orang Pakai Serban Dalamnya Ada Bangkainya Ya Najis Berarti Itu Pakai Saga Shal Tahu Shal Yang Dipakai Shal Itu Termasuk Pakai Kalau Di Segala Hal Yang Kita Kenakan Itu Ada Najis Atau Segala Hal Yang Kita Bawa Itu Bersambung Dengan Najis Maka Pakaian Kita Termasuk Pakaian Yang Ternajis Ya Bagaimana Gambarnya Pakaian Yang Kita Bawa Bersambung Dengan Najis Umpama Umpama Ini Saya Saya Pakai Shal Shal Yang Dicantolkan Di Bahu Itu Shalnya Panjang Di Shalnya Tidak Ada Najis Tapi Ternyata Karena Panjang Menjulur Shalnya Itu Terkena Najis Di Bagian Bawahnya Nyambung Sama Najis Ini Sudah Terhitung Saya Membawa Najis Karena Shalnya Bersambung Dengan Najis Dan Shalnya Itu Saya Pikul Saya Pikul Nah Apalagi Kalau Pakaian Atau Sarung Terkena Najis Maka Hukumnya Semuanya Jadi Najis Karena Sarung Pakaian Itu Semua Saya Pikul Saya Bawa Nah Wanita Juga Begitu Rukuhnya Yang Panjang Yang Di Bawah Itu Kalau Dia Terkena Najis Rukuhnya Maka Hukumnya Jadi Najis Tapi Kalau Pakaian Itu Tidak Saya Pikul Tidak Saya Pikul Tidak Saya Bawa Contohnya Sejadah Sejadah Itu Kan Kain Juga Sejadah Itu Saya Letakkan Di Bawah Saya Berdiri Di Atas Sejadah Sejadah Saya Pikul Atau Enggak Sejadah Itu Jadi Alas Saya Saya Tidak Memikul Sejadah Tiba Tiba Saya Selesai Sholat Di Bawah Sejadah Itu Ada Bangkai Sholat Ini Harus Saya Ulang Enggak Harus Saya Ulang Itu Kan Sejadah Nyambung Sama Kaki Bawah Nyambung Sama Bangkai Atas Nyambung Sama Kaki Kita Berarti Itu Kan Nyambung Dengan Najis Kita Enggak Itu Enggak Nyambung Dengan Najis Karena Sejadah Itu Tidak Kita Pikul Tapi Sejadah Itu Kita Injek Kita Injek Lain Halnya Kalau Kita Sholat Ini Saya Kasih Gambaran Saja Kita Sholat Ini Sering Terjadi Rokaat Kedua Karena Gesit Sholat Kita Keluar Dari Sejadah Sejadah Naik Di Atas Kaki Kita Pernah 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 Itu Enggak Ini Sejadah Yang Harusnya Kita Injek Ini Jadi Di Atas Kaki Kita Ketika Sejadah Itu Ada Di Atas Kaki Kita Sejadah Itu Jadi Kita Pikul Kalau Nyambung Sama Najis Kita Bisa Terkena Najis Tapi Kalau Sejadah Kita Injek Itu Tidak Kita Pikul Namanya Kalau Nyambung Sama Najis Kita Tetap Sah Sholat Termasuk Di Antaranya Orang Mengenakan Sandal Kalau Sandalnya Itu Ada Ikatannya Ke Punggung Kaki Kemudian Di Bawah Sandalnya Ada Najis Dia Termasuk Orang Yang Mengenakan Pakaian Yang Terkena Najis Karena Sandalnya Dipikul Tapi Kalau Sandalnya Tidak Dipikul Kakinya Tidak Dimasukkan Di Dalam Situ Sandalnya Di Injek Berarti Sandalnya Sekedar Alas Jadi Seperti Secedah Kalau Bawahnya Ada Najis Dia Tidak Terkena Terkontaminasi Dengan Najis Yang Ada Di Sandal Itu Ini Kayaknya Puyang Paham Nggak Ini Sandal Itu Kalau Dipakai Berarti Sudah Sudah Seperti Pakaian Ini Nyatu Sama Sama Kaki Kita Makanya Kita Terhitung Orang Yang Membawa Sandal Tadi Makanya Sandalnya Terkena Najis Di bawahnya Kita Termasuk Membawa Pakaian Yang Terkena Najis Tapi Kalau Kaki Kita Tidak Kita Masukkan Kedalam Sandal Tapi Sandalnya Kita Injek Sandal 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 Tidak Nyatu Sama Tidak Kita Bawa Tapi Kita Jadikan Sekedar Alas Saja Jadi Seperti Sejadah Jadi Seperti Sejadah Jadi Kalau Mau Sholat Di Mobil Sholat Di Mobil Kita Sholat Sunnah Nanti Kan Kita Mau Bahas Ini Sholat Sunnah Itu Boleh Sambil Dalam Keadaan Duduk Kita Mau Sholat Di Mobil Sedang Berjalanan Umroh Sedang Keluar Kota Sholat Duduk Pakai Sandal Sandalnya Dilepas Di Injek Karena Kamu Tadi Keluar Tadi Kan Boleh Jadi Di Bawah Sandal Kamu Ada Najis Kecuali Kalau Kamu Yakin Tidak Ada Najis Tapi Kalau Kamu Tidak Yakin Boleh Jadi Ini Kena Najis Karena Tadi Saya Ngelewati Ada Kotoran Ada Kotoran Binatang Ya Sudah Lepas Sandalnya Dikenakan Nah Begitu Juga Di Badan Di Badan Kita Kalau Ada Najis Maka Tidak Sah Sholat Nanti Akan Kita Pelajari Lebih Detil Di Antaranya Termasuk Bagian Dari Badan Adalah Batin Nya Mata Bagian Dalemnya Mata Ini Mata Ini Putih Putih Hitam Ini Ini Termasuk Badan Kalau Umpamanya Ada Najis Di Dalam Mata Umpama Ada Najis Di Dalam Mata Maka Itu Termasuk Badannya Terkena Najis Termasuk Bagian Dari Badan Adalah Batin Hidung Lobang Hidung Dan Mulut Dalamnya Mulut Ini Termasuk Badan Jadi Kalau Umpamanya Kita Tengah Tengah Sholat Berdarah Keluar Darahnya Atau Hidungnya Keluar Darahnya Atau Matanya Berdarah Nah Itu Ada Hukumnya Yang Nanti Akan Kita Pelajari Lebih Lanjut Karena Darah Itu Termasuk Najis Kan Atau Sedang Sholat Tengah Tengah Sholat Jerawatnya Pecah Keluar Darah Gimana Hukumnya Lanjut Tak Ini Sholat Karena Darah Itu Adalah Najis Nanti Akan Kita Belajari Di Waktunya Saya Beri Sedikit Bocoran Kalau Jerawatnya Itu Keluar Karena Tingkah Kita Sendiri Batal Sholat Tapi Kalau Keluar Keluar Sendiri Darahnya Pecah Sendiri Sholat Lanjut Terus Tapi Kalau Kita Tengah Tengah Sholat Sama Ngelamun Jerawatnya Di Kope Kalau Orang Solo Bilang Di Kue Di Kope Kemudian Pecah Jerawatnya Keluar Darahnya Batal Salah Sendiri Kamu Iseng Sholat Bukannya Husuk Mainan Jerawat Pecah Akhirnya Kamu Harus Membatalkan Sholat Kamu Karena Itu Termasuk Najis Di Badan Begitu Juga Di Tempat Najis Di Tempat Ini Tempat Ini Tergolong Najis Jika Najis Di Tempat Itu Terkena Langsung Dengan Badan Kita Atau Dengan Pakaian Yang Kita Bawa Kalau Najis Di Tempat Itu Tidak Terkena Langsung Dengan Badan Kita Atau Dengan Pakaian Yang Kita Bawa Maka Sah Sah Saja Umpamanya Saya Sholat Di Atas Karpet Waktu Waktu Saya Sujud Ternyata Di Atas Karpet Itu Ada Bangkai Binatang Ada Bangkai Binatang Tapi Saya Waktu Sujud Duduk Berdiri Rukuk Pakaian Dan Badan Saya Ini Tidak Ada Yang Kena Dengan Bangkai Tadi Sah Sah Karena Yang Dimaksud Tempat Disini Adalah Tempat Yang Bersambung Dengan Badan Dan Bersambung Dengan Pakaian Yang Kita Bawa Kalau Pakaian Dan Badan Kita Tidak Terkena Najis Di Tempat Itu Tetap Sah Sholat Jadi Umpamanya Kita Sujud Sholat Waktu Mau Sujud Tiba Tiba Di Depan Kita Ada Bangkai Bangkai Cecak Ini Kalau Saya Sujud Langsung Ke Bangkai Ini Kena Bersentuhan Dengan Najis Batal Sholat Saya Sujud Kepalanya Saya Miring Kesini Supaya Menghindari Bangkai Sah 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 Walaupun Di Sebelah Kita Persis Ada Bangkainya Tetap Sah Atau Tempat Itu Pernah Terkena Najis Tapi Sudah Kering Maka Kita Tidak Boleh Sholat Disitu Sampai Dikuyur Terlebih Dahulu Seperti Terkena Ompolnya Anak Kecil Perempuan Lagi Ngompol Disitu Najisnya Tergolong Apa Mutawa Sito Karena Najis Mukhafafah Itu Hanya Najisnya Ompol Anak Laki-laki Bayi Laki-laki Yang Belum Mencapai Usia Dua Tahun Dan Tidak Mengkonsumsi Selain Asi Nah Kalau Disitu Di tempat Itu Pernah Diompoli Anak Kecil Perempuan Najisnya Mutawasito Walaupun Sudah Kering Tidak Ada Baunya Lagi Kita Tetap Tidak Boleh Sholat Di tempat Situ Sebelum Kita Memastikan Tempat Itu Suci Kecuali Kalau Kita Bawa Sejadah Kita Letakkan Di atas Ompol Yang Sudah Kering Sejadahnya Kita Letakkan Disitu Kita Sholat Disitu Sah Karena Kita Sholatnya Yang Bersentuhan Dengan Kita Adalah Sejadahnya Bukan Ompolnya Tadi Asal Sejadahnya Jangan Sampai Naik Di atas Kaki Kita Kalau Naik Begitu Naik Di atas Kaki Kita Langsung Batal Sholat Kita Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Kita Lanjutkan Yang Ketiga Adalah Satrul Awrah Satrul Awrah Yaitu Menutup Awrat Awrat Itu Nanti Akan Kita Bahas Sendiri Di Babnya Setelah Ini Kita Akan Membahas Apa Itu Makna Awrat Dan Batasan Batasan Awrat Akan Kita Bahas Setelah Ini Tapi Yang Dimaksud Menutupi Awrat Disini Adalah Menutupi Awrat Menggunakan Menggunakan Benda Atau Materi Yang Meliputi Tubuh Kita Materi Yang Meliputi Tubuh Kita Dalam Bahasa Arab Disebut Jirmun Jirmun Sesuatu Yang Meliputi Materi Yang Bisa Disentuh Dipegang Materi Kenapa Disebut Pagi Disebut Materi Kalau Umpamanya Yang Menutupi Kita Itu Bukan Materi Bukan Sesuatu Yang Meliputi Umpamanya Kita Ambil Hina Hina Itu Pacar Pacar Itu Bisa Menutupi Tapi Dia Tidak Meliputi Dia Tidak Meliputi Umpamanya Badan Kita Kita Cat Kita Cat Seperti Baju Padahal Kita Tidak Pakai Baju Itu Termasuk Menutupi Aurat Atau Tidak Tidak Di Dalam Ilmu Figi Tidak Termasuk Menutupi Aurat Karena Menutupi Aurat Itu Harus Materi Atau Saya Menutupi Aurat Ini Pertama Materi Yang Meliputi Tubuh Kita Sehingga Warna Kulit Kita Ini Tidak Terlihat Warna Kulit Kita Tidak Terlihat Di Dalam Majelis Tempat Berbicara Berhadapan Kira-kira Tiga Hasta Tiga Hasta Kalau Jarak Tiga Hasta Kulit Kita Kelihatan Walaupun Kita Pakai Pakaian Namanya Kita Tidak Sedang Berpakaian Di Dalam Ilmu Figi Jadi Kalau Kita Sholat Mengenakan Mukena Perempuan Mengenakan Mukena Atau Laki-laki Pakai Sarung Putih Dalamnya Tidak Pakai Apa-apa Lagi Warna Kulitnya Kelihatan Itu Sama Dengan Tidak Mengenakan Sarung Sama Dengan Tidak Menutup Aurat Tidak Sah Sholatnya Kalau Warna Kulitnya Terlihat Tidak Sah Sholatnya Perempuan Pakai Rukuh Warna Kulitnya Terlihat Tidak Sah Sholatnya Jadi Yang harus Dilakukan Menutup Auratnya Dengan Pakaian Materi Yang Meliputi Badannya Sehingga Warna Kulitnya Tidak Terlihat Dan Harus Menggunakan Materi Tadi Tidak Tilihatnya Umpamanya Saya masuk Kedalam Ruangan Saya Matikan Lampunya Saya Kunci Kan Warna Kulit Saya Tidak Kelihatan Sah Tertutup Tidak Aurat Saya Tertutup Masuk Di dalam Kamar Tidak Ada Yang Bisa Lihat Aurat Saya Sah Tidak Sah Karena Yang Menutupi Saya Gelap Gelap Itu Tidak Bisa Dipegang Gelap Itu Tidak Bisa Dipegang Sama Juga Seperti Itu Saya Cet Badan Saya Tertutup Aurat Saya Tertutup Warna Kulit Saya Tidak Klihatan Sah Tidak Tidak Semir Itu Bukan Materi Yang Bisa Dipegang Atau Saya Masuk Kedalam Air Sholat Saya Masuk Kedalam Air 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 Butek Tidak Kelihatan Kulit Saya Tidak Kelihatan Badan Aurat Saya Tidak Tidak Sah Tidak Sah Karena Itu Bukan Sesuatu Benda Yang Bisa Meliputi Nah Menutup Aurat Itu Hukumnya Wajib Dia Termasuk Saratsah Sholat Siapa Yang Tersingkap Aurat Maka Batal Sholat Nanti Akan Kita Bahas Lebih Lanjut Mengenai Aurat Ini Nah Kecuali Orang Yang Tidak Menemukan Pakaian Atau Pakaiannya Terbatas Kalau Pakaiannya Terbatas Didahulukan Kubul Dan Bubur Yang Ditutup Bagian Kubul Dan Bagian Dubur Karena Menurut Madhab Maliki Aurat Laki-laki Itu Kubul Dan Dubur Kalau Madhab Shafi'i Kan Sampai Lutut Sampai Lutut Nanti Akan Kita Bahas Nah Kalau Terbatas Pakaiannya Yang Untuk Menutup Aurat Ya Didahulukan Kubul Dan Dubur Kalau Lebih Terbatas Lagi Kalau Saya Menutup Dubur Kubul Terlihat Kalau Menutup Kubul Duburnya Terlihat Mana Yang Didahulukan Kubul Lebih Didahulukan Daripada Dubur Kalau Tidak Ada Pakaian Sama Sekali Sholat Dalam Keadaan Telanjang Dan Tapi Jangan Berjamaah Sholatnya Sendiri Sendiri Dalam Keadaan Telanjang Dan Sah Namanya Itu Dalam Kondisi Darurat Ini Kok Bahas Sampai Tidak Punya Pakaian Memang Di Masa Sahabat Rasulullah Seperti Itu Sahabat Rasulullah Ini Minim Sampai Sampai Ada Seorang Sahabat Yang Selepas Salam Salat Bersama Nabi Muhammad Salam Salam Dari Salatnya Tidak Pakai Doa Langsung Berdiri Lari Pulang Setelah Beberapa Hari Ditanya Rasulullah Kenapa Kamu Tidak Pernah Berdoa Dengan Saya Kata Sahabat Tadi Rasulullah Saya Ini Hanya Punya Pakaian Yang Suci Cuma Satu Saya Salat Bersama Kamu Istri Saya Nunggu Saya Untuk Salat Menggunakan Pakaian Yang Saya Gunakan Tadi Di Rumah Jadi Begitu Saya Salam Saya Lari Ke Rumah Pakaian Yang Tadi Itu Saya Lepas Dikenakan Istri Saya Untuk Menutup Ya Aurat Melakukan Salat Sampai Seperti Itu Sahabat Nabi Muhammad Jadi Semiskin Miskin Kita Separah Parahnya Ekonomi Kan Salat Masih Bisa Nutup Auratnya Sendiri Sendiri Kondisinya Masih Tidak Lebih Parah Dari Sahabat Rasulullah Sahabat Itu Seperti Itu Masih Bisa Senyum Masih Bisa Bersedekah Masih Bisa Perang Bersama Rasulullah Salat Tahajud Salat Sunnah Bersama Nabi Muhammad Kita Baru Penghasilannya Merosot Sedikit Sudah Tahajud Lupa Sunnah Lupa Diajak Perang Lagi Sudah Tidak Mikir Perang Nah Itu Sahabat Rasulullah S.A.W. Wastigbal Al-Qiblah Ini Terakhir Jam Berapa Ini Tiga Menit Istigbal Al-Qiblah Menghadap Ke arah Qiblat Menghadap Ke arah Qiblat Itu Aynul Qiblah Kalau Madhab Syafi'i Aynul Qiblah Itu Berarti Menghadap Lurus Ke arah Ka'bah Harus Menghadap Ke arah Ka'bah Jadi Kalau Menurut Madhab Syafi'i Derajat Itu Sangat Berpengaruh Kita Tidak Boleh Tidak 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 Kena Ka'bah Atau Tidak 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 Ka'bah Kalau Di Madhab Syafi'i Memang Kamu Harus Betul Betul menghadap kepada Ainul Ka'bah Berarti harus benar-benar diperhatikan Arah ke Ka'bahnya Walaupun sebagian berpendapat Menghadap ke arah Ka'bah Jika kamu di Masjidil Haram Jika kamu di luar Masjidil Haram, maka Sholat kamu menghadap ke arah Masjidil Haram Jika kamu di luar Mekah Maka sholat kamu menghadap ke arah Mekah Tapi pada intinya Menghadap ke arah Ka'bah Kalau kamu di Segala tempat Ya berarti kamu harus menghadap ke arah Ka'bah Bagian yang terdekat ke arah Ka'bah Karena pada hakikatnya Kita mau ada dimana saja Kita bisa Kembali ke arah Ka'bah Saya sekarang ngadap sini Ngadap sini, arah Ka'bah Kalau saya ngadap ke sana Bisa ke arah Ka'bah juga Bisa kalau diurutkan ya ke arah Ka'bah juga Jadi kenapa saya tidak ngadap sana Kalau ngadap sini Ke arah Ka'bah yang terdekat Kalau kamu ngadap ke timur Dari Indonesia ini kamu ngadap ke timur Kamu bisa ke arah Ka'bah Tapi lebih jauh Jadi kamu di perintahan mengambil Ke arah Ka'bah yang terdekat Jadi ke barat kita itu lebih dekat Menuju ke arah Ka'bah itu Nah kecuali di beberapa daerah Yang timur, barat, selatan Utaranya semua bisa ke arah Ka'bah Dan jaraknya mirip-mirip Membingungkan ini ya Saya pernah Waktu ditarim sana Masuk ke ruangannya Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Jufri Dia masih mau pergi ke Amerika Ke satu tempat Jadi mereka itu kalau berdakwah Diteliti dulu tempat-tempat yang akan didatangi Tokoh-tokoh di sana Apa masalah yang terjadi di sana Nah ternyata sampai di satu kota Di Amerika saya lupa namanya kota apa Itu di antara permasalahan dakwahnya Qiblatnya Madhab Maliki dan Madhab Shafi'i itu bertentangan di kota itu Umpamanya kalau kita ini Yang Maliki pilih ke arah timur Yang Shafi'i ke arah barat Jadi masjidnya ini bisa Qiblatnya lain Kok bisa seperti itu? Karena di titik kota itu persis di bawah Ka'bah Ke barat dekat Ke timur juga dekat Jadi terjadi khilaf di antara Madhab itu Subhanallah baru tahu saya Jadi kalau kita ke kota itu katanya Masjidnya itu tinggal milih Masjid Shafi'i atau Masjid? Kalau kita masuk Masjid Shafi'i Qiblatnya ke sana Mehrobnya kalau Maliki Mehrobnya ke arah sana Boleh enggak itu? Ya sah lah Ya memang itu kasusnya seperti itu ya Kasusnya seperti itu Nah tapi yang penting Yang terdekat ke arah Ka'bah Kalau kita sholatnya di dalam Ka'bah Umpamanya dapat kehormatan Diberi kesempatan masuk ke dalam Ka'bah Kalau di dalam Ka'bah Sholatnya gimana? Nah itu Ka'bah semua Ngadap kemana saya? Kata ulama' Kalau kamu berada di dalam Ka'bah Sholatnya harus menghadap Hajis Pembatas yang ada di dalam Ka'bah itu Yang pembatasnya tingginya Sulusan Ziro' Sulusan Ziro' itu Dua per tiga hasta Jadi Kalau kamu di dalam Ka'bah Ya kamu harus menghadap Pintu Ka'bah Tadi dalam keadaan tertutup Pintunya Ka'bah Atau enggak tahu Ada tiangnya atau tidak Di dalam Ka'bah itu Ada tiangnya yang menghadap Tiangnya Pokoknya Pembatas yang tinggi Harus cari pembatas yang tinggi Siapa tahu Kita dapat kesempatan Masuk Ka'bah Masuk ke dalam Ka'bah Apa yang dilakukan di Ka'bah Sholat di dalam Ka'bah itu Di intinya Ka'bah itu Gimana ini caranya sholat Ngadap mana ini saya Ini saya di dalamnya Ka'bah ini Nah ini sudah pernah hadir Majlis malam Jumat Sabhinatun Najak Cari pembatas yang tinggi Dua per tiga tira Ngadap ke arah situ Allahu Akbar Ada beberapa Orang yang Dikasih keistimewaan oleh Allah SWT Seperti diantaranya Sayyidina Ali bin Abi Talib Sayyidina Ali bin Abi Talib itu Lahirnya di dalam Ka'bah Sampai dijuluki putra Ka'bah Putra Ka'bah Karena ibunya waktu mau ngelahirkan Itu dibawa ke dalamnya Ka'bah Lahir dia di dalam Ka'bah Dapat keistimewaan dari Allah SWT Nah ini nanti sisanya kita lanjutkan Di pertemuan yang akan datang Semoga Allah SWT Memahamkan kita tentang perkara agama Dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang berilmu Bermanfaat ilmunya insyaAllah Amin Ya Rabbana Dan menjadikan kita keistimewaan dari Allah SWT Al-Mustafar Rasuli Nahdha bi kulli suli Salla wa sallam Rabbi Alayhi addal habbi Wa alihi wa sahbih Idadah tashis sahbih Wa alhamdulil ilahi Fil bad'i wa tanahi Subhanakallahumma wa bihamdika Asyadu ala ilaha ilaha anta Astaghfirullah wa adubu ilaih Subhanahu rabbika rabbil izzati Amma yasifun Wa salamun al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah